Pemirsa pasca ditembaknya pelaku kejahatan di jembatan penyeberangan, kasus ini dihentikan demi hukum. Dan pasca insiden tersebut, polisi terus meningkatkan keamanan dan akan menindak tegas berbagai bentuk tindak kejahatan untuk menciptakan keamanan di Jakarta. Kasus pemerkosaan yang menimpa R, seorang karyawati di jembatan penyeberangan orang lebak bulus Jakarta cukup menghebohkan. Polisi bertindak cepat. Pelaku ITH teridentifikasi dan terpaksa dilumpukan karena berusaha melawan saat ditangkap. Ada di daerah selipi, menggunakan motor, kemudian kita suruh berhenti, dia tidak mau berhenti, bahkan mempercepat jalannya motornya. Kita kejar dan bisa kita hentikan di daerah Wijaya belakang. Pada saat kita pepet, tersangka melakukan perlawanan dengan mengeluarkan sebilah golok. Sehingga kita paksa, kita diskresi, kita lakukan tindakan keras. Lokasi kejadian di jembatan penyeberangan orang JPO di kawasan lebak bulus Jakarta Selatan ini dikenal sepi, terlebih saat sore hingga malam hari. Di lokasi inilah R, 23 tahun diperkosa dan dirampok Sabtu lalu. Lampu penerangan minim dan tidak berfungsi dengan baik pada malam hari. Kondisi jembatan penyeberangan yang rawan kejahatan juga diakui sejumlah warga yang bekerja di sekitar lokasi. Ini sepi emang jalur sini. Tidak ada? Tidak ada. Menurut mas rawan ya? Rawan memang. Dengan bagian penerangan ya, baru-baru ini semalam kalau tidak salah sudah mulai terpasang lagi. Kasus kejahatan di JPO lebak bulus ini dihentikan demi hukum karena pelaku sudah tewas. Namun kepolisian terus meningkatkan keamanan dan akan menindak tegas pelaku yang melakukan segala bentuk kejahatan di ibu kota. Sementara itu pasca insiden ini, Pemprov DKI berencana akan memperbaiki JPO di ibu kota dengan memberi penerangan yang memadai serta dilengkapi kamera pengintai CCTV. Tim MNC Media melaporkan.